Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar anak-anak ibu semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya di rumah hari ini kita akan belajar tematik masih di tema 3 toko dan penemuan subtema 3 ayo menjadi penemu pembelajaran 3 dan 4 tujuan pembelajarannya setelah membaca siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah yang dibaca tentang ayo menjadi penemu dengan menggunakan kalimat efektif dan kosa kata baku dengan sistematis yang kedua dengan pengamatan siswa mampu menemukan fakta penerapan sifat rangkaian listrik sederhana seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan yang ketiga setelah berdiskusi siswa mampu menyebutkan contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar mari kita baca teks eksplanasi berikut ini dengan teliti rangkaian lampu di kelas ku rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari terutama di rumah rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran dengan demikian kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya seperti halnya lampu di kelas ku yang menggunakan rangkaian listrik campuran terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas saat saklar 1 S1 dinyalakan maka yang menyala adalah hanya lampu 1 L1 saat saklar 2 dinyalakan maka hanya lampu 2 L2 yang menyala saat saklar S3 atau 3 dinyalakan maka lampu 3 L3 dan 4 L4 menyala dengan kondisi tersebut maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4 sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2, L3, L4 rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan bidaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap kita hanya perlu untuk menyalakan lampu sesuai dengan kebutuhan nah, jangan mati kembali di teks eksplanasi tersebut temukan kosa kata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks kemudian perbaiki tulisannya dalam tabel berikut ini mari kita perbaiki bersama-sama kosa kata non baku yang pertama adalah kata dipakai menjadi dipakai kalimat tidak efektifnya rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon natal atau hiasan pada pohon besar di sepanjang jalan raya perbaikan kalimat efektifnya menjadi rangkaian seri sering kita lihat pada hiasan pohon natal atau hiasan pada pohon besar di sepanjang jalan raya yang kedua buat menjadi untuk kalimat tidak efektifnya pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari terutama di rumah rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari terutama di rumah rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi untuk penerangan merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel dan yang ketiga banget menjadi kosa kata bakunya sekali kalimat tidak efektifnya dengan demikian kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya perbaikan kalimat efektifnya sehingga kedua jenis rangkaian ini saling melengkapi kemudian kosa kata selanjutnya sama perbaikannya menjadi dengan kalimat tidak efektifnya saat saklar 1 S1 dinyalakan maka yang menyala adalah hanya lampu 1 L1 perbaikannya saat saklar 1 S1 dinyalakan maka yang menyala hanya lampu 1 L1 kalimat tidak efektif yang selanjutnya rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik perbaikan kalimat efektifnya rangkaian paralel sangat membantu menghemat biaya listrik dan yang terakhir kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan perbaikannya menjadi kita dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan nah sekarang kita dapat mencari informasi penting dari tes eksplanasi yang tadi paragraf yang satu berisi topik masalah topik masalah paragraf yang pertama berisikan penggunaan rangkaian seri dan paralel saling melengkapi dalam kehidupan manusia paragraf yang kedua berisikan deret penjelas yang pertama lampu di kelas ku yang menggunakan rangkaian listrik campuran terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu saat saklar 1 S1 dinyalakan maka lampu 1 L1 menyala saat saklar 2 S2 dinyalakan maka lampu 2 L2 yang menyala saat saklar 3 S3 dinyalakan maka lampu 3 L3 dan L4 menyala L3 dan L4 adalah rangkaian seri sedangkan L1 L2 dan L3 L4 adalah rangkaian paralel dan paragraf yang ketiga berisi kesimpulan dan pesan pendapat penulis yaitu rangkaian paralel dapat menghemat listrik karena lampu dapat dinyalakan sesuai dengan kebutuhan nah itu dia topik masalah dari penjelas dan kesimpulan atau pendapat pribadi penulis karena sudah ibu bahas kalian cukup menyimak dan ingat-ingat kembali bagaimana cara mencari kalimat utama dan juga kosa kata baku dan kalimat efektif dari teks eksplanasi disini adalah rangkaian lampu di kelas ku ini adalah termasuk rangkaian campuran L3 dan L4 adalah contoh rangkaian seri karena disusun dalam satu rangkaian kabel jika salah satunya dicopot maka kedua lampunya akan mati atau tidak menyala tetapi L1 L2 tetap menyala karena rangkaian paralel pada pembelajaran sebelumnya kamu telah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas apa manfaat dari penemuannya dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu tersebut Rambu lalu lintas kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan lampu lalu lintas terdiri dari tiga warna yaitu merah, kuning, dan hijau Taukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gerard August Morgan seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda yang gak ingin kejadian itu terus berulang hingga saat ini penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan Temukan kosa kata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks di atas Tuliskan dalam tabel berikut Kerjakan di halaman 135 muatan bahasa Indonesia Silahkan dikerjakan Keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan Selain lampu lalu lintas masih banyak lagi rambu-rambu lainnya yang mempunyai tujuan masing-masing Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan terjamin Berdasarkan pengalamanmu diskusikan dalam kelompok tentang contoh sikap warga yang sudah menunaikan kewajiban sebagai warga negara yang baik di jalan raya Berikan pula contoh pengguna jalan yang tidak mengelaksanakan kewajibannya Nah, kerjakan seperti tabel di bawah ini di halaman 137 PPKN Contohnya Melaksanakan orang yang melaksanakan kewajibannya Contohnya yang memiliki surat-surat kendaraan lengkap dan orang yang tidak melaksanakan kewajibannya ketika dia belum memiliki surat-surat kendaraan yang lengkap dan akibatnya jika tidak melaksanakan kewajiban dia dapat ditilang oleh bapak polisi Nah, dikerjakan ya ini di halaman 133 PPKN Selain lampu lalu lintas terdapat juga rambu-rambu lalu lintas lainnya Amati rambu-rambu berikut Nah, arti dari rambu-rambu lalu lintas di samping Yang pertama Dilarang berjalan terus Wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya Gambar yang kedua Dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan hambatan gangguan lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan Gambar yang ketiga Dilarang berjalan terus pada jalan persirangan sebidang perlintasan kereta api jalur tunggal Berhenti untuk mendapat kepastian aman Yang keempat Larangan masuk bagi pengendara roda 2 Dan yang kelima Rambu petunjuk jurusan yang menyatakan arah pada gambar yang menunjukkan arah cibitu Yang keenam itu adalah menunjukkan rumah sakit Dan yang ketujuh Rambu petunjuk jurusan daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km Apa manfaat rambu-rambu tersebut bagi pengguna jalan sebagai peringatan dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas maupun sebagai petunjuk arah bagi pengguna jalan itu adalah fungsi dari rambu-rambu lalu lintas Jika rambu-rambu tersebut selesai silakan dikerjakan tugas-tugasnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika rambu-rambu tersebut Jika rambu-rambu tersebut